makalah ini nanti kulak-kawas pas wengi pas sole bapak ngaji-ngaji tertutup disini disini nanti manusia ini di watak itu harus dielak disebut wakanal inshah itu geluman jadi manusia wis dolim campur bintu, wis dolim campur bintu diselak geluman itu banget geliman jauhlan itu banget bintu nah ini juga yang dialami para sohabannya nabi, memang gak semua tapi banyak juga yang diharapkan dan begitu di ketika nabiku terkenal lomo orang roh kabe, orang roh kabe, orang roh kabe lomo terus pikirannya orang seng arobi yang lomo, orang seng ngekei ini ake, orang lomo kok ngekei? sidi sehingga ketika dikai nabi sidi terus nabi ngerti kan asan tuh ilaikat, hei orang sisi apa aku ngelakuin apik bkw labas nih itu bahwa itu ngomongnya di depan umum maksudnya para sohabat tersinggung orangnya sampai di jatasi terus dari nabi angkapu terus rasa jatasi kalau hasil terus si arabimu dijambai kaji nabi di dalam, ditambahin mana? kalau ditambahin kata, woi woi seneng, woi seneng woi seneng, muka-muka diwalas pengeran bergawas puas tiga ini ake setelah itu yang ribetnya rasul woi tadi kan dia ngomentari nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik karena ngekei ini ake, sidi setelah tiga ini ake, orang itu seneng terus kata rasul woi tadi sohabat-sohabat saya tersinggung sama anda karena anda ngomentari saya tidak baik kalau anda sekarang ngomentari saya baik tolong kamu ngomong itu di depan umum tolong kamu ngomong itu ake, di depan umum walhasil terus si Arafi tadi ngomong di depan umum bahwa nabi itu sudah baik karena memberi banyak tidak yang perlu saya mengkodimah itu berkita terus kalau semua ngaji ini ya kita peropi lah woi saling itu saya mau meneliti baik secara ilmiah saya ngaji, dengan ngalim saya maupun dengan sirasat saya maupun dengan ilmu lapangan saya menunggung saya ini tidak ada keyakinan itu mesti dimelenceng ketika nabi Musa darani jadu sehingga darani nabi Musa hebat itu benar tidak apa salah benar sehingga darani nabi Musa para pengerani benar tidak apa salah benar sehingga darani nabi Musa dongannya mustajep benar tidak apa salah benar tapi itu jadi kecelakaan secara ketika nabi Musa begitu para pengeran digelari kalimuwa dan ada instruksi pengeran nabi Musa akan merangi kauman yang tidak apa salah pikirannya yang berbicara di Israel Musa itu masih jadu para pengeran tidak apa yang melibatkan itu karena dia berangkat dengan pengeran tidak apa salah artinya mereka yang paslan yang pecundang yang pemalahan yang mau resiko ternyata memanfaatkan keyakinan itu pada saat Tawarab Bukapa kautilah indahahuna kohidun yang ini sudah jadu para pengeran yang sudah dibatkan dengan umat ini kan mau menangkan kaum yang yang jadu tidak ada yang memahami mesti menangkan kembali yang itu pengiru itu itu menunggu keyakinannya benar tapi yang lain itu ada orang yang tidak ada tapi ini juga yang nyata ada orang yang terkenal sebagai kaya ikram itu santri mesti berbeda yang itu semangat itu harus menunggu jadi keyakinan yang benar pasti menjadi kalau itu beringkini diam saya benar saya benar saya benar tetapi ketika ada akibat itu berpikir saya tidak salah saya berkata itu terbuka saya menunggu itu terbuka itu benar semua semua yang saya inginkan tapi ketika anda tidak semangat Jika yang tidak itu salah kan, jadi meyakiniin riman diakibat, tidak semangat boleh kenapa kok itu salah bodoh sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak melakukan doat, alasannya Allah tidak butuh ibadah jadi yang perlu saya tekan keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar Allah tidak madara dengan maksiat kita benar, benar sekali, sangat sangat benar, tapi terus kok diakibat, ini tidak perlu sholat mergawa Allah tidak butuh itu kali saya dulu di orang tua, yang mengisi semangat diurut, 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 diurut terhadap pikir, alat, diurut, diurut padahal saya kena fitur, wajib ngakibat orang tua, wajib ngakibat itu, guru jadi yang paling baik karena ini kalau bisa saya ingin mengikir, wakil, nalinsa itu, saya ingin mengikir jadi manusia itu, yang mau keyakinannya benar, itu jadi misalnya sekarang saya pilpres, orang berharap pemimpin yang baik itu benar wah, presidennya apa, adil, kok negara tentera, keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar tapi ketika anda mentaklikkan kesejahteraan Indonesia sebagai presiden kabir pengeran saya ingin mengikir, anda ketika kita melakukan pengimpin yang baik itu benar-benar yang ingin mendapatkan Ini tidak? Boleh bukti soliha itu benar Bukerti soliha itu benar Tapi ketika kamu mengusak tawfid Sama orang soliha tidak mungkin Ini lebih baik Gila, ada yang hilang Ketika anda mencari pembimbing Yang bimbing pun sendiri, sampai diri Tapi ketika anda berkeyakinan Ada tempat itu tidak benar keliru Ini lebih baik Ini dari nabi musa yang dirumat Jadi dari nabi Musa saat itu mirip di rumah bustung ionesi di murkha bustung pool rumah samirikiru beron kurang nakal rumah musah jadi ayo orang islam yang banyak datang rumah lahirkan di nabi rumah lahirkan di nabi wabuh laham wabah ditarik sepatah rumah lahirkan di nabi tapi kanji nabi tapi kanji nabi tetap kalau mengira itu diatur jadi orang boleh percaya tapi tidak memanikan sebab berlebihan yang hilang kalau ini itu orang itu tidak benar itu harus dikonfermasi sampai kebenaran sejati rupanya tauqid lah ilah ilmu ini penting kalau orang itu masuk kalau nanti saat ini sudah ada cara pandang orang itu sampai butang-butang kita mereka tidak tidak orang terlalu yakin Allah terlalu ibadah benar Allah ramadzara yang maksiatan benar tapi sekarang banyak kelompok orang-orang sholat tenang masyiat alasannya Allah tidak butuh kita jadi sesat kalau orang-orang dipercaya dipercaya terus tidak semangat apa itu saya senang orang-orang menurut dipercaya itu menjadi panjang itu bagi karena setiap meneriman pasti disalahpahami orang-orang harus tenang-tenang orang-orang cemburu mesti repot orang-orang malah berduda ternyata ternyata ketika Rasulullah terkenal cara pandai sebagian sohbat tidak mau mengecewakan karena tetap mengecewakan cara kita dilema piang jempol santrim jodok norah dilema kok itu kecewa orang milah partai ini kecewa tidak milah presiden pilihannya kecewa nah ini cobalah sekarang kita fair saja pilihan presiden itu penting dalam aturan negara tatanan negara memang kalau presidennya baik kita berharap baik tapi kamu jangan melupakan kata berharap tetap kata kujian yang Allah subhanahu kuat jangan pernah mempertaruhkan Taufit hanya untuk tren-tren musim musim nah ini pengirahan percontohan kadang ekstrim Nabi Musa itu dirumat itu mulai jadi nabi bojone nabi nabi dirumat nabi jadi kafir paham bojone meron dirumat dirumat dirimu minah ayo saya apa yang anda suami kurang nabi 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 ayo saya saya mau kita mau kiyai segera dari Bidip begitu mengatakan saya nabi m nabi ini saya sholat saya saya mengejutkan saya 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 untuk hidrat saya saya sholat s anda yo se saya ini penting untuk merentuhkan ujub anda ini sangat gampang, bujani fir'an itu mu'minah mu'minah, binah seluruh Qur'an, tidak mungkin salah karena yang mendekat mu'minah itu adalah Qur'an bujani nabi anda itu kabir padahal anda itu nabi, binah seluruh Qur'an bujani kabir, binah seluruh Qur'an jadi mulai mengajiki, mulai introveksi di ujub bujani cek meneku kabir, tahu orang lain-lain karena kita tidak menjawab artinya kalau anda mau berteori, berteori saja bujani sholah, jantani sengidol sholah silahkan anda berteori saja, tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tawuk tidak meruntuhkan apa? tidak berlenggara aku tidak menggunaikan kepentingan untuk mati kecuali yang paling sering memimpin salat saya masyarakat di kawasan saya ini akhirnya saya ingin memimpin salat jadi saya terkenal dengan mantil kapal koran dan saya terkenal jepat ini saya berkata jepat karena saya berkata salat itu ada tahlilan suwi saya berkata saya berkata salat saya berkata salat saya berkata salat saya rasa nyiksa tetap melawan pengeran jadi tidak mendesak untuk nyiksa yang dikipun saya berkata salat saya berkata salat imam syafi itu diantaranya diri dan pengeran itu tahu nyolati janazah janazah yang mati terus beliau menghentikan yang majitim ya Allah jendangan tetap pengeran tanpa nyiksa ini namanya mendesak dan tetap nyiksa terus mirip imam syafi karena rasa sangat percayaan pada pengeran, artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak cukup nyiksa ini, artinya tidak mendesak tidak penting dalam ketuhanan engkau ini tidak penting menyiksa ini tidak penting kalau tidak penting jangan lakukan terus mulai saya berkata salat saya berkata salat makanya masyur beliau itu mencarikan dari hadis-hadis mesti engkau tidak butuh menyiksa ini jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan begitu makanya ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan kalau tidak mendesak ya tidak usahlah ngapain tidak mendesak dan doma itu pula yang dipakai bar makanya saya meniru tapi secara ilmiah tidak menarik teknologi saya tidak menarik kalau di kampung saya terkenal semua orang mengalami jadi orang itu enak kalau dimalami saya ragus tidak ada dana tidak ada penyanyi tidak ada penyanyi tidak ada penyanyi tidak ada penyanyi ketika tidak ada penyanyi berpulau berpulau selawatan terus berpulau terus berpulau selamat berpulau itu cerita ini Nabi Musa yang terkenal kali itu awal kemampuan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa yang dina sil Qur'an itu juga berpulau yang dina sil Qur'an itu berpulau yang bikin Sotil Ulama, ini itu baris Nabi ini cinta Suatu saat Palestina itu, nama Israel Bangsa Syam, ini itu kekeringan Ya standar Nabi Musa Sebagai Nabi, beliau menganalisis itu Karena orang-orang bangsa Israel, banyak masih Itu standar, standar penganalisisnya Para Nabi, para Ulama Buar Nabi Musa istis kok Gak mati, penghidup gak mati Akhirnya takut Mungkin dia minta-minta kali, Gus Timur Gak istis kok, kok gocen mati Gak istis kok, penghidup matang pulau Saura tak sembahnya Nah, karena ini seperti Betak kok, tau laku jenis baris Baris itu terkenal wali Uang ikum, gak tau dungu Luar, gue, ratau goblas Ini dia baris Luar, gitu, gak tau dungu Gak tau dungu, gue, jangan tau aku goblek Ngomong-ngomong, ramakome, Pak Tapi kayak nentang gue, goblek Ngomong-ngomong Baris itu tiba di Nabi Lepas doa, apa dicotoh Sangat ngelak tangkapnya gitu Biarっちional Gak jenis bruin Baris diيفkan Biar last Ya kita tangai Nah, kita kata Kita harus ngangkat tangan Seperti Property Kok hiss yang bukan Buatkan terus Hutan B interpreti Ngomong-ngomong Maksihat Cena itu Raha bintam Tengka Kamu tidak melukai Kehormatan anda Tidak Merusak raja Ya Raha bintam Dana Terus Dalam ginian Apu drinking Kita bur sorta Raha bintam Ba olla Ngomongauge aku tidak akan ngomong terus.. aku ngomong terus.. bagus.. nyaman dari pengeran, kita abul istiqnas billah, itu langsung udah dia mau ngomong, terus udah pas ngomong ternyata di jatuh si Nabi Musa, cengkem, pengelem pengeran kak ngono terus Allah dawa ya Musa, bila menjelaskan kita, yang salah namaruk aku mau ngomong, aku bisa gini pengtung itu yang kita tahu aku ngomong terus, Gugsti... Masyati tiang-tiang itu tidak mengganggu kehormatan Anda. Jika tidak mengganggu ke pengirannya, melihatannya tidak penting, tidak penting saja. Jadi saya ingin mengambil seperti jalan lain. Karena memang penting, karena itu bukan penting. Tidak! Kenapa saya ingin menonton lagi? Itu tadi mereka yang memiliki imam saya. jadi orang sudah usul, hubungannya dengan Tuhan dia baik-baik saja mulai dari Albu Hanifa itu sholat istiswa itu terdapat saya berdoa Albu Hanifa, sholat istiswa itu tidak ada hal yang tidak ada saya akan tahu apa jika anda menghidupkan masyarakat, saya tidak akan menjaga masyarakat saya tidak akan menjaga masyarakat saya tidak akan menghukum Allah saya akan menghidupkan masyarakat dasar aku saja selain siswa atau gelap, jadi aku harus menyebabkan melihat masyarakat yang memperangsa sholat apa selain suwi terus apa yang bisa serban? rienteng sarang itu, masyarakat sholat siswa, imamilah libatan-libatan serban mungkin ada yang mengerti masyarakat, kalau aku melihat sholat karena keturunan yang ada di liga serban, itu lucu orang yang takde apa? walaupun habis itu apa? rienteng sarang itu. jadi yang mangi bilayar, di imam, ngarep dari tiga sepuluhnya ini, kalau aku lakukan bentuk serban di kedua awal gua wali bingung gak walaikat ini, kedu di wali gak ada sanat ya? yang ada sanatnya kan serban apa? berhubung, kalau aku lakukan bentuk serban rienteng, kedu di wali kedu di wali kedu di wali kedu di wali nah, aku rautan aku harus ditangkut kedu di wali 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 nah, cerita yang baru tadi itu saya percaya kenapa saya percaya? begini, akhirnya saya percaya padahal saya baca di iya secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang pop kujatul islam tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir ya, rapati percaya gak tenang walaupun kalau istighore kalau istighore ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama'u bagi islam samakan harus percaya saya kalau kali ini saya harus percaya ini adalah ayat waskaro musa komahus sabaina rojulel limiko Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajani Allah sehingga saya tidak tahu kalau Fir'aun tidak berguling sehingga Fir'aun tidak berguling sehingga Fir'aun tidak berguling dengan laut merah terus Nabi Musa mengalahkan janji ini betul masalah itu tidak bisa diselesaikan jangan kira Nabi itu bisa diselesaikan masalah tapi tetap baik tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan orang-orang dihutang rambut Saurora artinya orang dihutang Saurora tidak menggunakan tetap dihutang tetap dihutang tetap tapi yang lumayan kan ada yang diselesaikan bahwa itu tukaran dikutu jangan pernah berharap ini selesai cuma bar dikutu menit atau kok yang hari ini tidak tapi saat bar jauh yakin tetap tukaran menit tetap tukaran menit kumat cerdas menyerang karena ibu sedang dia tidak perlu ada yang berhutang kita bisa diselesaikan terus karena ibu sedang jauh yakin ketika ibu sedang saya ceritakan kalau ibu sedang jadi bagaimana aneh ini yang kisah nyata ya kan, ya kan rugi kan kok, ya harus menyebabkan di sampah ini ya, gede-gede dobat, ini perlu nyabuh buat ini kisah nyata ini yang binasul Quran waktarahu Musa, kau mahu sab'in arusulam, ini intinya cerita kan gini bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sena itu sendirinya dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat, apa, tahu balasnya Nabi Harun ditinggal, ini di Ijmah itu lama, ini kalau cerita di Ijmah dulu buatan hikaya Nabi Harun ditinggal ini dimaksud, bukluf ini di kaum ini, gue, asli, wala tetapi saya bilang, apa, musyidin ini, nanti kalau ibtidak kan maksudnya, bukluf ini di domil, apa, hamzah akhirnya Nabi Musa milih orang bitung puluh waktu ramah usaha kau mahu sab'in arusulam limih bareng dok Turi Sena Nabi Musa itu mau umit-umit terus gak tahu yang orang bitung puluh itu yang ngisar walaupun ya, aduh orang Israel kan cerdas-cerdas kisah, orangnya kisah kalau umum-umumir kemudian ketemu pengeran aku, rara dia, rara rara maka lu arinawah hajabrah yang itu berlaku yang berlaku yang berlaku kalau ada iman akhirnya Allah yang tersinggung orang-orang Nabi kalau aku rara langsung jadi bangsa Israel yang tersinggung di jadwal jadi di tinggal mojok semua santu Tawar kalau orang bitung puluh akhirnya menurut apa arinawah hajabrah jah orang-orang yang aku rara iman di jadwal umit-umit umit-umit yang aku laku di jadwal akhirnya akhirnya Allah yang tersinggung seorang sotet rumus akhirnya di suamber berdek mati kalau Allah tersinggung orang-orang Nabi kalau kepingin makam ya nabi-mati-hati yang seorang wali seorang ulama yang niru yang niru yang nabi yang niru yang niru yang niru yang niru kadang apa malah apa tersinggung orang-orang Nabi kalau niru yang niru yang niru yang niru termasuk guru ini yang niru yang niru yang niru dilakukan telur telur dilakukan lur apa orang genet sekapan ben ben niru yang nabi yang niru alasannya orang-orang level yang niru persis nabi yang niru yang niru sampai berbedak mati yang lucu ketika mati nabi bisa gantinan bugat pengeram gusti yang niru sepunti orang-orang tidak bisa diseksi kematian pasir sepertinya saya mulai seksinya apa akhirnya pengeram mereka lucu kan mereka sudah masyur sebagai taksi penerima saya disampai bledek nah seksinya cinta akhirnya pengeram ditanggung tadi penting bugat demontrasi yang penting pengeram di demo ternyata nasib musa masih bawa saksisa doa model barat robbilau syikta ahlak tahu min koblu iya atuh liku nabima fa'alas sufaha minna in hiya illa fitnatuh gusti berusak berusah berusaha kalau mereka mati saksi saya sinter mendingan pulau misan sampai berbedak mati bareng baru sampai jenengah lalu nabi usah ternyata ternyata atuh nikunabima fa'alas sufaha minna ngomongan wong goblok rungok nabi busa ternyata nyongal pengirahan taruh di ini ngomongan wong goblok jadi ternyata ternyata ayat yang mirip matalabar atuh liku nabi ma'alas sufaha minna anjir gusih wong goblok goblok jeneng pertimbang nanti rusak lopo paham mulai mulai pulau itu berbeda berbeda mulai itu berbeda alim ini niyata kubudiya ini perasaan kubudiya sama niru tapi kubudiya terus jadi misalnya kubudiya di hati saya yang ada pikiran kubudiya yang sihat namun jeneng kubudiya namun lemah sehingga sifat mensifati Allah ala kulise kudir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri buat itu badani bu rupanya nabi itu pasti mensifati Allah ala kulise kudir bahkan kita akan menyebabkan kita sudah izin misalnya melibat Allah urusan setan misalnya kita selamat dan menggoda setan Allah menyebabkan setan setan itu penting kalah itu penting menyebabkan setan jadi jarang itu bantuan Allah melawan setan setan itu penting apa penting itu melibat setan Allah jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah rusul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri jadi misalnya robba nabi 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 ya Allah dinyo enggak kalau nabi enggak kalau sukani itu tapi kata sukani yang saya itu tidak penting yang penting kata robba dengan pengirang kula dengan gajah dinyo enggak kula sukani tapi kata sukani itu tidak itu disebut doa itu sudah mukul ibadah sudah muk sudah inti seharinya ibadah karena ada pengakuan dan pengakuan bahwa kita lemah yang penting itu berarti kita tidak pengirahan apian badani orang rapati apian itu di gendeng stres itu musibah dengan perasaan itu musibah musibah itu biasa menganggap karena tadi jika kita sedang dosa ingin diampuni karena kita dianggap goblok di pengirahan kita dianggap goblok ngomongan goblok tidak perlu dipertim atuh liku nabima bales usah kapan 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 mereka masyarakat kapan mereka masyarakat kapan mereka jengan mau jengan hukum harus dianggap udara sepeda udara tidak penting tidak penting tidak penting tidak penting tidak penting tidak tidak tapi baris ini sanggeng mahabay pengirahan ini sanggeng apa mahabay apa sanggeng pengir jadi kalau suwan paham yang benar itu jangan dimelencengkan ada suatu nabi dianggap lomo pengeran dianggap prabuddha ibadah hingga lomo sholat jadi saya tambah sadar anak 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 linsa lomo lomo kalah kalah lomo 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 ini yang nyata sampe harus percaya ini yang mestinya misalnya misalnya Zae Zae itu punya saudara lima ini ini tamsil yang matematik Zae itu yang lomo yang di Jakarta di Malang di Surabaya yang 4 ini tidak kumpul ibunya kemudian yang Zae kumpul ibunya dan dia kumpul ibu-ibunya, niatnya hanya biril walida, ingin biril walida yang rumah ibu itu Zahid, yang lorok yang ubat itu Zahid, yang butuh koko yang murid itu Zahid terus Zahid itu tahu di celok tidak mau, sebabnya di jadikan duit tidak mengikuti eksiden ya, kadang-kadang masih mengalami, tidak tahu mengalami buat anak-anak, tahu tentu tonggong-tonggong nyala sama Zahid, jangan di jadikan ibu-ibu tidak dikeli, di celok tidak mau padahal Zahid tidak pergi ke Jakarta karena mengalami ibu-ibu dan sudah beribu-ribu kali dia mengalami ibu-ibu cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia karena dia dekat, yang salah dia sehingga ibu-ibu tidak mengalami, tidak mengalami, Zahid itu tidak mengalami ibu-ibu, tidak mengalami ibu-ibu, tidak mengalami ibu-ibu nah, yang Jakarta karena jauh tidak tahu salah, nah yang kamu lupakan juga tidak tahu apa kan yang dirupakan tetangga-tetangga yang empat ini tidak tahu salahnya ibu-ibu, tapi sebenarnya kan sudah tahu apa kan karena orang tahu paret, tidak orang tahu dicelok orang tahu dijadikan duit nah sepertinya kalau orang tahu itu fair menyalakan itu yang pasak kalau orang tahu itu, orang itu kadang kesel, orang itu yang pasak itu kadang mulai gendina yang dihitung itu 0,1% nah kiai yang menyesuaikan itu, kiai yang urusi agama tentu yang kadang utang biaya ke kiai yang kadang salah secara beragama, kiai tapi kalau ternyala kiai padahal itu yang paling dekat dengan agama tentu yang paling salah yuk kiai jika misalnya ingin memakai gendina terus ada yang salah karena orang itu bosan orang itu bosan saya itu pengalaman itu kisah nyata saya itu dikongkuk kiai, siapa suruhan seumuran saya dikongkuk kiai dulu kita inginkan ada orang yang mati itu aduh kita tidak aduh ibadah bertahun-tahun itu ber tahun pertama kedua wajah yang terakhir kita ingin mengerti setelah setelah kita tahu itu kita tarapat dihitung yang mati enak mati, 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 mati. mati. mati, mati. karena jenuh, nyiayi puluhan tahun. mau amin gurusi, mati. jadi dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang mati, mati, rumah tanah mati. jadi aku mati, 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 mati. tangannya aku mati, mati. itu contoh kecil. aku rara besarnya jadi aku mati, mati. kamu mati. itu kali aku bergagangan, tidak lagi lari, semua ada orang tuku. mereka suka, walaupun tidak ada orang tuku. awan-awan tidak tuku. iya kira-kira aku mati. karena mati, 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 mati. jadi aku yang mati. mencari bergagangan, bergagangan, kita bisa bergagangan, jadi aku lagi sarapan. aku lagi sarapan. terus bergagangan, mati. maka aku mati, mati. kalau aku bergagangan, mati. kalau aku bergagangan, kalau aku mengatasi, aku nyawati dan adalah. bar maghrib, itu kemarin. aku ini bergagangan, mati. Malaikat kadang-kadang kawan gentina tidak kena Oh bareng-bareng Akhirnya tidak akali Sholatnya bareng aja diropel Nah itu makanya Ini sirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pengiran Mergo par Jadi beda ketika Nabi disalahkan pengiran Uga wan par Kayak Tragedi ini apa Aba sawatawallah Anjahul Nabi puluhan tahun ramah sampai orang Melarat Nah jika orang Melarat itu tidak di etika Tapi suami-suami kadang Nabi pas mulang suku-suku Kuras Yang abdua binu memang Menyelonong mentato Suami Nabi ya gremeng kan Nabi Gremeng pisah itu tidak ada pengiran Abasan apa Itu salah gawan par Jadi salah itu ada salah Memang kecelakaan salah Ada salah gawan Lihat salah gawan par Itu tidak bisa disalah Jadi hak kekote Yang itu salah Katanya suami Tentu tidak salah Karena sanggung-sanggung rumah Tidu Tentu yang diceluk ramoro Yang dianggap salah Padahal yang salah Papas Yang tidak pernah terlita Nah maksudnya cara beragama Gitu Ketika agama ini mati Sebenarnya yang salah itu tidak Giai Yang suwirang ngiyayu Yang salah Mergongatoh Agama Paling tidak harus dukung Karena sepertinya Kewajiban agama ini Kepada siapa Tentu yang harus dukung Tentu yang harus dukung Tapi orang yang lebih tenang Nyalakan Giai Giai Kok kelakuan ini Menunggu Lalu keluar di Konjok Ini yang bisa nyata Karena ini Ngiyayi Tanpa kalungan Ini Bukan nanti Ngimami Jumatan Bukan nanti Ngimami Sebagai Yang mulai Lenggara Tentu yang Bukan nanti Ngimami Nganti Tentu Tapi Jatiru Wah Jatiru Haram Biar niru aku Biar nanti Biar nanti Ngimami Ngimami Jatiru Tentu yang Giai Jatiru Jatiru Giai Biar nanti Biar nanti Biar nanti Biar nanti Biar nanti Lumayan Aku Ngilang Berdu Gula Ilmu Aku Ngalik Paling Gak Hidup Ilmi Farid Tentu Alam Muslim Aku Ngalik Ngalik Aku Malah Gila Gila Gula Ilmu Malah Kalah Loro Gila Gila Hidup Gula Ilmu Saya Tutup Hidup Ngiyayi Aku Poin Situ Poin Malah Kosong Semenjak Itu Tangga Tanggan Kami Rp Gula Gila Saat Kampung Gek Perkaren Gendi Midati Perkaren Kami Salah Dan Saya sukses Gila Gila Putih Putih Pulang Gila Berkaren Ada Rp Biar Sama saya tidak mengalami ilmu, saya juga tidak mengalami ibu untuk orang-orang. Artinya orang yang tidak mengalami ilmu adalah satu poin. Masyarakat berhubung dengan ilmu dari orang yang membawakan ilmu. Alhamdulillah saya sudah mengalami saya, saya tidak mengalami ke sini. Saya tidak mengalami ini. Sebenarnya mereka mengalami ilmu, mereka mengalami ilmu. Jadi mereka mengalami berpamai ilmu. itu masyarakat jauh jadi masyarakat itu keliru, yang tidak salah misalnya dokter, yang tidak malprotek, ini tentu yang tidak malprotek dokter sudah menangani mati serius, kalau pasien yang mati sama ini salahnya dokter padahal yang tidak salah, harusnya paling salah dia masih mau dipakai dokter ini tidak menjadi lusia kalau pervira itu akan menyalangi mati yang tidak mau dipakai tapi dokter harus menyalangi saya kalau sesuai itu ada pada dasar yang jauh jauh dokter yang harusnya masih menyalangi, masyarakat ini tetap harus perlu dikatir kalau kita mau dipakai kenapa kita mati, coba dipakai tapi orang-orang harus menyalahkan jadwal di masjid sempir, jadwal di Jumatan, jadwal di masyarakat jadwal jadwal di sepuluhan tahun kerumat masjid, dikentong dan jadwal tetap berhasil mati, jadwal di masjid jadwal di masjid, jadwal di masjid, jadwal di masjid jadwal di masjid, jadwal di masjid, jadwal di masjid jadwal di masjid apabila asjid wir Saya ingin KFC jajaknya yang ringan. Salamnya yang jajaknya. Dia orang yang ada di salam, bukan orangnya. Mereka orangnya orangnya dengan salah bapaknya. Bapaknya sudah bayar, tapi orangnya juga bayar. Jadi ilmu yang dilupakan manusia termasuknya. Kalau kita menggantungkan contohnya yang paling rasional. Kalau kita melakukan ilmu ini dikontoknya, sudah benar-benar. menurut saya hanya goblok ternak misalnya menyatakan Mustafa itu turun, esok-esok jam itu turun Rogen itu turun, jam itu esok turun terus orang tidak ada orang maharap esok-esok turun itu golek-golek rezeki orang terus tepakat nyalai Rogen, kira-kira-kira esok-esok turun nah dia itu anak yang suka toko lima buka, di bantul, di Sleman buka kipuat itu turun jam itu orang bertanya sama kipuat mereka kipuat turun, tapi toko ini buka nah, berarti pertanyaannya, yang salah turun, orang di toko ini orang di toko ini kan itu urusan warisan, aku tidak salahku berarti aku turun disalah itu salahnya bapakku, orang marisi toko kamu mau bapakku marisi toko, aku turun, tetap berani orang di toko ini bukan kamu salahnya bapak, kalau di salam itu nyata loh artinya salah itu kan misalkan intinya salah, krono turun, orang di toko orang di toko orang di toko kan orang di toko kan orang di toko, salahnya tidak di warisan menurut saya orang di toko, salahnya bapakku salahnya bapakku kan nah teori itu nabi musa nabi musa nabi musa itu ketika yang alam roh ketemu nabi adam ini khasih sokat pertama nabi musa ketemu nabi adam yang alam roh ini protesnya seperti nabi musa ya adam antar abul basya amarolakawa antar syudha malaikat dan yang ini kita tahu yang kodang tenang di bawah Allah tidak di atas kembali malaikat akan sujud dan yang kodang yang kodangnya mengunduh sampai sesalah akhirnya anak turunnya yang kodangnya kita lahir dari suarga tidak repotnya ini serangan dosa, serangan salah serangan nandur-nandur, kita lahir dari apa suarga, karena manusia kan berhabitat surgawi kan gara-gara jenangan akhirnya kita ini akhirnya ada potensi menerokok barang kan salah nabi adam nabi adam nabi adam merasa laru, jadi lahirnya ini suarga, mesti ada kerita, aku yakin ada kerita, mesti ada kerita 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 kalau tidak ada kerita gara-gara lahirnya putih itu lahirnya putihnya gara-gara salah nabi adam itu yang dipakai teori yang dipakai nabi Sinten dari nabi adam antakalimuwa aku kalimuwa, aku yawang pinter yang tahu orang itu ada keterangan kalau aku bakal digawai Allah agar digawai aku salah aku ditulis salah sedulunya digawai ya sedulunya digawai pirang tahun rongiwutahun sederang izinan didamris ditulis supaya nabi salah ya sehingga skenario salah aku tapi enggak intinya itu sesuai skenario Tuhan nah itu jadi paham aku kodok jadi mau nabi ini tidak bisa menyesal marah itu skenario ya ya nabi musawon pakai teori yang meyakinkan secara akal itu saja masih ada ilmu diatasnya itu jenis ilmu kodok dalam nabi musawon tidak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berda-bidah dunia kan adekan nabi adam tidak salah suai tapi akhirnya ya apapunnya kasih nabi Muhammad yang ditakdir Allah abdulul khol karena ditakdir abdulul khol aku curip menikahnya dan menginap saya curip menikahnya nabi adam salah karena nabi adam salah berarti Allah berarti skenario tidak merusak bergabung bener-gabung ini aku enak ini menurut saya selalu jadi aku enak jadi aku enak berarti dikali Allah akbar subha nabi Allah tapi dikali sampai kudu kuat sehari-hari jadi orang berhubung dengan Allah aku enak aku enak menguntungkan Allah karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini kalau tuat anda menguntungkan Allah terus aku sholat nah berarti aku enak aku enak paham ya? sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan andaikan sholat menguntungkan Tuhan terus dia sholat berarti anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh anda berarti Tuhan anda butuh anda berarti Tuhan yang hebat justru awara butuh toat kita kita bangga anak sholat perkara ini punya Tuhan yang tidak butuh toat orang pemalas diwali kalau gitu tidak perlu apapun itu apapun itu ini terus kamsil yang dilakukan Nabi ada orang salah macam-macam aku enggak ada cerita nyata memang orang itu bintang-bintang ada orang yang mentalnya munasih nyawa Nabi disukai dikormos tunggal dikormos satu biji karena Nabi memang orang tidak kaya berarti dikormos satu biji dikormos satu biji dikormos satu kita akhirnya Allah ku tiba munafi di tepil munafi nanti-mati karena melecehkan pemberiannya ganteng dikormos satu biji 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 dikormos satu jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku dikormos dua biji dikormos dua biji dikormos satu biji dikormos satu biji itu membantu untuk menyuruh karena nanti anda akan mengalami bagi saya sekarang yang istri dikormos satu biji bagi kind kita men mitra sepertinya makanya saya memilih saya memilih saya juga seandainya cepji bisa bisa juga mudah sangat semoga pesan tapi kurang betul jadi kaca umat itu terlalu diservis nanti malah menjadikan, kalau uktu minhah produk, kalau diberi ya puas kalau servisnya kurang akhirnya tak lupa ke GBL tapi ada apa? servis kan? itu bahaya, ke depan Islam itu misalnya kalau anak kubus melarakan oleh ahli suka disolusi, solusinya apa? modal seperti itu, ya repot anak kubus, aku rakelar seperti itu apa malah? orang bisa ketemu tua jangan repot nah terus ada orang yang mu'men sejati seorang nabi yang dikeli korma di sana itu dihubungi hati hitam, lama saat hayat surah sulilah korma tahu di cekal nabi, orang bakal tak patah sampai dihubungi perkaraannya, korma ini tahu di cekal itu wakil rakel berkah melebus warga gara-gara komentar ini orang itu jadi mitos yang jauh orang itu kayak jauh wali kerisik terus di simpen orang tahu di gonjahan, makanya rasuk itu di cekal nabi menurut bergantung karena semua yang sudah matiah koin, macamnya ya awet mana-mana ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh yang satu diperlakukan pelecehan itu dilakukan spesies spesial macam-macam lalu aku ngomong apa itu? hubungan aku dari Allah itu ngomong aku tiap ngomong itu tak yakin ya Allah itu ngomong ke pengirang jadi ini luar biasa lalu orang gampang jadi wali itu pas mangel pas wiridhan itu mangel mau nanti nanti gua jadwal buatan ini buatan kuyen saya punya hadith sobek dan itu saya praktekkan inna wohata ala layar do'anil abdi illa aqalal aqlata fayah madhu'u alihah awyashroba syarba fayah madhu'u alihah Allah itu paling ridha baik kau lani, nalikani mangan satu puluhan, terus dia ini memuji Allah mereka bisa mangel kita ngomong bisa dan terus muji Allah jadi orang gampang wali mereka melalui tingkat syukur nalikani manang tak puluhan caranya pegus, gampang caranya itu enak pas normal ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Wehzali suatu saat Marwan bin Hadam itu seorang Khalifah Bani Akbar Sintan Marwan bin Sintan Hakan itu Khalifah Bani Akbar ketemu salah seorang ulama ulama ini penasihatnya dia saya ini seorang raja tapi dunia buahnya kok kurang tapi caranya syukur terus si ulama tadi bawa air satu gelas diminum diminum terus si rajanya ditanya andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu dikitab 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 nah andaikan tidak ada air sama sekali hanya ada air satu gelas pasti saya beli dengan kerajaan saya dikitab dikitab kerajaan yang dibila-bila ini menurutnya nilainya dikitab artinya kerajaan yang dibila-bila ini bisa mengambil seharapnya melihatannya tetap kamu beli berarti melihatannya nilainya dikitab yang kedua diterang misalnya Pak Menteri Samarukin menurutnya jumlah yang diminum Pak Menteri, Pak Siapa sampai akhir hayatnya dengan yang diminum menurutnya sampai akhir hayatnya sehingga kira-kira jika tidak jumlah yang benar-benar diminum sama kan yang dimakan apa yang suka Presiden terus diterang pintar yang tidak apa yang suka Presiden terus membina setiap lima tahun tidak menurutnya sehingga polanya akan sama artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri, Pak Pak yang suka-suka di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rukit bodoh kan saya tidak tahu saya tidak tahu ini tidak tahu itu sesuatu saya tidak tahu karena ini biasanya biasanya logik ini biasanya terbangun logiknya kedua sama kan berarti semangat sama enggak sama kan mungkin karena orang-orang itu cenderung mau makan dan nganti warga nganti warga sekarang kalau senang, tapi Presiden ini tidak senang banyak mobilnya khusus, uangnya banyak akhirnya senang lalu ini senang, ditakirnya apa? orang-orang itu di duit sepulau itu sekedar tidak ditakir itu sepulau sekedar tidak ditakir itu sepulau artinya kalau misalnya senangnya Menteri ditipang, mencari Rogen, kok bisa? jadi mereka senang ketemu Menteri Koalisi, Rogen ketemu Sofari, sudah tidak padahal sudah tidak dilakukan kalau tidak ketemu, sudah boleh kalau tidak, apa-apa? ini juga bergabungan, sudah tidak ditemukan sama seperti mereka ketemu Mitra Koalisi, seperti itu artinya kamu mau ditipang, mencari Rogen, Pak Prabowo, Pak Jokowi, seperti ini bodoh lalu selalu bedanya apa? kita hidup itu bedanya sama, kan? polanya sama tapi itu suwi ratasawur jadi tidak berpikir itu lambat, Pak jadi karena kesukaan oleh kerjaan itu, Pak jadi tidak menikmati, Pak jadi saya tidak ingin menghitung nikmatnya, Allah nikmat itu kan yang kamu rasakan yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan nyata sudah kamu ini ternyata nanti apa? sama karena misalnya kita kok tapi tidak presiden, apa-apa kan kesampaian terus tidak pola akan tetap kesampaian sekarang begini tentu presiden tidak punya selera ingin punya duit 1 miliar gue, duit selera 1 miliar tidak kesampaian, tidak presiden gampang jadi saya tidak mikir tentu presiden itu duit selera misalnya anaknya itu presiden yura mesti kesampaian kepinginnya yura coplok, yura kesampaian kepinginnya misalnya Indonesia menguatai Asia Tenggara yura kesampaian menguatai Asia Tenggara, menguatai Benua Afrika yura kesampaian artinya kalau bicara kesampaian mereka juga punya singkat kegagalan yang luar ya orang yang mikir seperti ini kadang orang melarat melarat rata sahup itu kan tidak ada orang yang mikir kok kalau presiden memiliki 1 juta akan langsung kasih presiden tidak mungkin kepingin dia duit 1 juta goblok orang barbar paham paham kalau misalnya presiden anaknya itu ya yura mesti orang-orang contohnya melarat itu kalau presiden tidak ada 1 juta kan goblok melarat itu 1 juta paham seperti itu melarat itu duit wajah 1 juta 1 juta 1 juta 2 juta 2 juta 2 juta 1 juta 1 juta 2 juta akhirnya nabi masalah umatnya beliau menyebutkan aku mengelola umatmu seperti orang yang berada orang yang berada dikontakan tambah yang berada tidak mudah ini nabi jadi umat-umat yang mengecewakan beliau yang punya seni, punya Rifkoh, punya Rohmat yang tidak cek dan yang rapati senang dikelola, jadi tambah apa senang jadi Nabi intinya orang Tuhan kecewa terus mutung tidak kecewa terus apa? mutung terus konsepnya kiai harus dibantu tidak dibantu tambah rupat tidak dibantu tambah apa? jadi ini, karena ada katus kulon tidak kiai, tapi tidak misalnya kulon itu tidak ditawani saya donatuk saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi jumlahnya hampir miliar kalau Pak mau membesarkan pondok ini tidak sumbangkan pikiranku ini aku tidak di pondok, karena uang senang pengenang tidak menghanti fasilitas kuat, terus uang senang fasilitas kandung aku itu musibah aku tidak bisa menghormati, aku kiai itu tidak diimbangku orang itu berdua, jadi aku terus berhormati bukannya saya anti pembangunan, tidak saya punya teori yang saya yakin ciri utama ulama itu da'a ilawah, ngajak nih pengira meskipun saya tidak menentang yang secara pantang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik itu urusannya dia yang berpaham jenisnya saya tidak termasuk orang yang berpaham itu kiai lebih tahu paham dia, melalui saman gilin gilin tersiksa sampai hadis membangun masjid yang bangun masjid yang bangun masjid yang bangun masjid yang dibangun masjid itu dibangun masjid itu berpaham jenisnya aku sangat gerak-gerakan itu ikat terus orang yang bangun tapi orang yang bangun itu ikat ini kan penggemar rasulullah ternyata saya dapat jawabannya lucu dibacakan ayat pokoknya saya akan-akan dibacakan ayat awamangka nama hitam fa'ahyainaku wajalna lagu nurayyam sibi binna begini jawabannya sekarang misalnya Rukin bukai, bukai berbeda terus dia mejid mewah tentu keinginannya Rukin kalau mejid ini dipakai jumaatan dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak oke kita sepakat, gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci orang sholat nyaman dan sebagainya kita sepakat kan? oke sepakat sebab itu Rukin, Naya, dan Allah,ulahu, bahayatkan tapi pertanyaan berikutnya umpam orang ulama yang marah cara sholat benar berarti malah ada jalan sesat kan? karena semua yang sholat di situ dengan cara yang? sesuci dengan cara yang? walaupun ibu itu yang itu itu kan yang ada cara kelakuan walaupun ibu itu merasa tidak mejid oke makanya saya dimana-mana itu marah saya ngaji di Bojonegoro kemana-mana marah walaupun ibu itu ada masalah ketika orang bisa haji pasti yang dipuji-puji itu yang uang gara-gara jika itu uang 1 juta bisa haji, oke kita sepakat gara-gara ada uang 1 juta, kita bisa haji kita sepakat tapi apa artinya 1 juta yang bisa haji di Mekah terus cara menawak salah cara menawak salah cara menawak salah itu tidak haji tidak itu artinya uang ini hanya mengantar anda dengan pesawat, dengan itu tapi keviatun ibadah tetap bergantung ilmu ini makanya saya tidak maturnya sampai mati saya tidak maturnya sampai seorang amal saya tidak maturnya tapi saya tetap bergantung seorang amal saya tidak maturnya karena gantung saya, gantung ilmu saya itu rasakan sombong tapi proporsional apa artinya Mekah memang misalnya kalau keviatnya salah jadi aliran sesat kan jadi aliran apa? orang yang kaji sudah terkenal mungkin saya suka tahu cerita ini adalah putra yang berbahasa pas berbahasa keluarga ada kumpul pulau terus berbahasa banyak ternyata beliau-beliau yang sudah kei besar itu kan berbicara KPIH itu cerita unik-unik jadi orang yang bersama saya ternyata saya yang 14 jadi orang yang menyebabkan itu berbicara jadi itu berbicara berbicara yang mengaku yang berbicara tapi ketika itu tidak ada kembali seorang yang berbicara pikiran itu berangkat di tempat mulai di tempat berarti satu apa apa? jadi ketika itu di gujan itu ketika si mutawisi itu takut karena sampai tak halal itu siapa yang gue gunting? gue pakaian ekorofis dibuka jadi dia ngomong-ngomong yang saya katakan, juga gunting ini ini tenang tapi, astag! jadi dia mau katoan katoan sampai ngetahuin apa? gunting jadi dia mau katoan sampai ngetahuin dia mau katoan sampai ngetahuin katoan sampai ngetahuin cerita yang kedua itu tidak kalah lucu itu tidak ada jam habis cerita itu ngomong ketua KPIhan, malah lucu bareng pas ngetahuin astag! Allah! astag! kia ini kan mau ngalik jadi dia mau nyebut Allah jadi dia mau ngetahuin perkara ini sebagian ekorof jadi dia mau katoan lalu dia mau ngetahuin akhirnya dia mau ngetahuin astag! jadi dia mau ngetahuin jadi dia mau ngetahuin lu bayang lu menggore orang ulama ketid-tid gitu malah jadi dia mau ngetahuin ini orang ulama tidak bisa bangun masjid tidak bisa bangun masjid tidak bisa bangun masjid tidak bisa bangun masjid ini terlalu berlaku menurut yang bikin tidak bisa bangun masjid yang digatakan yang ingin menurut itu bukan orang ulama itu tidak bisa bangun masjid tidak bisa bangun masjid tidak bisa bangun masjid jadi jelas aturan ini apa? tidak bisa ngetahuin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh